oke mas bos selamat siang selamat sore juga ya selamat berjumpa lagi dengan cipadragon di kesempatan kali ini ini ada motor rongsokan ya mas bro motor rongsokan nieng semuanya kehujanan kepanasan gak dianu ya tapi ini masih utuh mas roh sasisnya istilahnya masih bagus pada nieng-nieng ini bagian depan ini bagian mesinnya mesinnya melasi banget karbulatornya bro Aduh hahaha ini mesinnya wis pokoknya kondisinya mati-matinya enggak tahu juga kenapa enggak tahu juga belum dicek-cek ya mas roh yang penting kita itu akan renovasi ini motor ya ya renovasi asal-asalan yang penting jalan mas roh oke yowis langsung saja Hai monggo mas bro di kosok-kosok Hai ini perselangnya jas banget ah Nah apa bang ya wis kalau gosok-gosok karena papa sih penting kepenak baik-kosok baik iya Hai coket gol banget tuh joknya ini udah paprasan besok ini tinggal ganti apa namanya sarung cok ini udah WSW banget ini setelan anak muda hai 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 ya kosok-kosok terus bang chat ala kadarnya warna hitam dok kagak ada alus-alusnya bro emang sama aja nggak ngarap halus ya ini bos kondisi semester kini udah dicat rangkanya ya tapi rangkanya ngecatnya itu asal-asalan asal hitam aja yang penting udah nggak neng-neng gitu ya karena ini project ekonomis masro jadi motornya ceritanya direnovasi ala kadarnya dan nanti mau dijual lagi gitu nih mesinnya sambil dibersihkan ini dan ini emang agak aku parah mesinnya di bagian koplingnya aja nih bagian kopinya tuh udah plastik steel udah plastik steel nanti pokoknya kita perbagi di bagian mbak koplingnya dan juga nanti kita set di bagian sehar dan Templar nya ini mas bro ini bro yang buat perseneling motor smash itu bolong ya sini apa namanya tempelan plastik steel sini tempel pasti lu sini plastik steel wispodo bocor HP HP yuk kita renovasi biar enggak posor kita lasio hai 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 Oke lanjutkan misinya gan ini saya pakai mata bor 9,0 Hai 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 selamat menikmati 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 oke bos tinggal pasang ini pegasnya ya uh mantap sampai bunyi trik 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 ngancing ya udah mantap kenal potnya bro keren krimpi krimpi Jogja ini tadi gila sini ini sebenarnya nolpot matik ya dipakein di semest mas bro tapi enggak papa yang penting suaranya wah olinya bos racing punya bos eva loop oleh eva loop racing kacau banget yowes suara papa yang penting jreng bermerek ya mas bro jangan yang polosan kita cek sound setelah tadi kita kencengin untuk ketengnya kemudian kita juga kasih untuk kenal potnya ala kadarnya kemudian olinya juga ala kadarnya yowes suara papa yang penting senang oke bos cek sound motorong sok lanjut selamat menikmati ini agak kamu pula pandai ini kita copo dulu silinsirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti yang aku perkirakan di awal ini pasti motornya agak kebul ya karena wis motor kategori motor rongsokan wis kayaknya ini mesti biasa kalau masalah kebul ya oke kita cek saja businya apakah dianya basah ya anode kojibushi bos oke mas rud disini rupa-rupanya pembakarannya untuk pembakarannya normal akan tetapi ada oli-oli sedikit yang ngumes-ngumes gitu mas bro agak ngumes-ngumes gitu wis kalau mesin halus mas bro kalau mesin halus cuma agak ngumes-ngumes dan olinya itu sepertinya ke depan begitu mas bro kita bongkar aja di bagian bloknya di bagian bloknya dan apa ya kita cek kita cek juga kemudian silklapnya juga kita cek nanti mas bro kalau untuk apa namanya templar dan lain-lain itu suaranya masih halus ya motor ini joss gimana itu agak kebul dikit jadi kita mesti seti-seti gimana caranya biar gak kebul gitu selamat menikmati nah ini ini sebelah sini basah bro klapnya basah banyak sekali kerak juga basah kenal oli ya pistonnya baret bro sebelah atas bro wah pantas aja bro ini ringnya bro ringnya grepes ini yang ring olinya wess nah ini ring olinya grepes bro tuh bisa lihat enggak mas bro grepes bentar ya saya lepas nah yang grepes itu ini dan ini jadi keduanya grepes dan menyebabkan ring dan menyebabkan olinya itu bocor ya mas bro oke mas bro setel ini adalah kekasaran dari bloknya ya ini parah bawah di bagian atasnya kalau di bagian bawahnya itu enggak terlalu mungkin karena mungkin karena kehabisan oli dia jadinya parah seperti ini yowis tanpa banyak pertimbangan aku mau oversize aja deh ke 100 ya 50 ke 100 ini bekasnya oversize 50 dan nanti kita porter kok sampai ke 100 aja biar bersih selamat menikmati